iris bela akhirnya gugacirai amar zoni kegara kasus narkoba dan KDRT airis bela dikabarkan menggugacirai sang suami amar zoni yang saat ini sedang ditahan akibat tersandung kasus penyelagunan narkoba jenis sabu tidak hanya itu saja amar zoni juga dikatakan sering KDRT kabar iris bela menggugacirai amar zoni mencuat usai beredar video berjudul baru saja iris bela gugacirai amar zoni tahu suami positif pemakai dan sering KDRT yang diunggau oleh kanal bukan kabar burung thumbnail pada video tersebut menampilkan sebuah foto iris bela dan juga amar zoni yang sudah memakai baju tahanan tampak pula sebuah surat laporan gugatan cerai lantas benarkah iris bela menggugacirai amar zoni karena terbukti memakai narkoba dan melakukan KDRT kabar bahwa amar zoni ditangkap atas kasus narkoba memang benar namun tidak ada informasi yang menyatakan bahwa sang aktor juga melakukan KDRT terhadap iris bela selain itu setelah ditelusuri tim suara.com iris bela sama sekali tidak menggugacirai sang suami bahkan ibu dua anak ini tampak berusaha sabar dalam keadaan yang ada video berdurasi 3 menit 12 detik itu juga mengungkapkan bahwa iris bela belum menjenguk sang suami di penjara faktanya iris bela sudah melakukannya bahkan perempuan 27 tahun itu mau berbicara kepada media jadi kesimpulannya informasi bahwa iris bela menggugacirai amar zoni karena ketahuan menggunakan narkoba dan KDRT tidak benar jadi video berjudul baru saja iris bela gugacirai amar zoni tahu suami positif pemakai dan sering KDRT termasuk ke dalam berita menyesatkan alias hoax selamat menikmati sempat disebut selingkuh ini jawaban amar zoni dan iris bela tentang awal pertama saling suka amar zoni dan iris bela menjawab pertanyaan yang sering ditanyakan oleh netizen netizen banyak yang ingin mengetahui kapan amar zoni dan iris bela saling mencintai yuk simak jawaban amar zoni dan juga ibel tentang kisah cinta keduanya menyebut kehadiran buah hati yang pertama pasangan pesinetron amar zoni dan iris bela justru makin romantis dari hari ke hari tak terkecuali saat iris bela terbaring lemah di rumah sakit akibat pendarahan dan juga kontraksi beberapa waktu lalu amar zoni dengan setia menemani seperti yang diketahui publik kisah cinta amar zoni dan iris bela terjalin dari kisah cinta lokasi sinetron cinta suci yang dibintangi keduanya bak sinetron kisah kasih mereka nyatanya mampu berlanjut hingga menuju ke jenjang yang lebih serius namun percintaan amar dan ibel bukannya tanpa gosip miring sebelumnya ibel telah berpacaran dengan georgino abraham yang tidak lain adalah sahabat dari amar zoni alhasil amar kemudian disantar disebut-sebut sebagai tukang tikung sahabatnya sendiri mendapat tudingan seperti itu pesinetron 26 tahun ini sempat menyangkal dalam tayangan ngopi darah di youtube trans tv official amar buka suara tentang awal hubungannya dengan iris bela di saat kita berkomitmen itu pas 12 desember kata amar zoni berarti pas 12 desember itu pas georgino mengaku kalah cicar jessica iskandar yang saat itu menjadi host enggak lah dia udah putus dari bulan november apa september jelas sang aktor namun fakta lain justru tak sengaja terungkap saat amar zoni menjawab pertanyaan dari netizen dalam youtube nya stv amar zoni dan iris bela mengadakan sesi qna untuk menjawab serangkaian pertanyaan dari para netizen termasuk soal awal kisah cinta mereka assalamualaikum ceritain dong kapan kalian mulai ada rasa suka tulis netizen bernama akun et al hudaibiyah tak perlu waktu lama amar zoni langsung menjawab pertanyaan itu dengan cepat kapan ada rasa suka ya tanggal 12 desember 2018 di 12 desember kan kita pertama kali memutuskan untuk sama-sama membangun rumah tangga tenangnya namun jawaban amar itu justru disanggah oleh sang istri emang sebelumnya enggak ada rasa suka gitu sauti ibel kamu ada kan kode amar kamu aku nanya kamu enak aja balas ibel tak terima setelah didesak amar zoni akhirnya mengaku dia langsung jatuh cinta pada pandangan pertama tak kalah dipertemukan dengan iris bela di lokasi syuting selamat menikmati hari ini kondisi amar zoni semakin kritis iris bela menahan tangis saat baca surat wasiat beredar kabar amar zoni saat ini semakin kritis kondisi kesehatannya berkansang istri yaitu iris bela menangis saat membacakan surat wasiat kabar tersebut diunggah oleh channel youtube hotkeys bagaimana di langsir suara dan pasar kabar tersebut disebarkan dalam bentuk video berjudul hari ini kondisi amar zoni semakin kritis iris bela menahan tangis menangis saat membaca surat wasiat selain itu pada bagian gambar utama atau thumbnail video juga bertulis kondisi amar zoni semakin kritis iris bela menangis sambil gendong anak iris bela temukan surat wasiat milik amar video itu berdurasi 2.15 detik juga oleh channel youtube tersebut dan sudah ditonton 11.000 kali lebih tim suara dan pasar melakukan pelusuran lebih dalam terkait informasi tersebut untuk mendapatkan informasi yang valid selamat menikmati 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 selamat menikmati